Di belakang saya ini Saya kasih tau kan bahwa saya Sedang melakukan pemupukan Pemupukan jagung di usia Kurang lebihnya 20 Harian ya 20 sampai 25 hari Jadi di pemupukan pertama ini Saya menggunakan ZA Sangat sederhana sekali tanpa ada Campurannya tapi hasilnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Bagi sobat ini semuanya Dan tak lupa Buat para follow Para penggemar juga mohon maaf Untuk beberapa hari ini Kita tidak mengupdate tentang kegiatan artis Kita Paralel Prayoga Karena tentunya Selain Paralel Prayoga berada di larkota Kemarin ya waktu di kediri Dan juga pulang ke rumah Hanya 2 hari Dan kebetulan juga Bang Luyur disini Sedang ada aktivitas pertanian Pertanian jagung Di belakang saya ini Tanaman jagung Yang saya tanam Dari beberapa hari kemarin Jadi saya untuk sementara waktu Masih sibuk Di bidang pertanian Jadi bagi para follow Para penggemar semuanya Juga para penonton setia Ng Luyur Tentang pertanian jagung Saya ucapkan terima kasih banyak Sudah hadir Dan juga mengikuti Menyimak Tentang kegiatan Pertanian jagung Yang saat ini Saya lakukan Dan juga terima kasih banyak Sudah mengikuti Tentang liputan artis Dola kita Paralel Prayoga Nah Sekali lagi ya Saya ucapkan terima kasih Dan mohon maaf Apabila bagi para follow Para mama Ya tentunya Penggemar Paralel Prayoga Yang Ng Luyur Masih belum aktif Masih belum aktif Meliput kegiatan Artis Itulah kita Nah Di belakang saya ini Saya kasih taukan Bahwa saya Sedang melakukan Pemupukan Pemupukan jagung Di usia Kurang lebihnya 20 Harian ya 20 sampai 25 hari Jadi Di pemupukan pertama ini Saya menggunakan ZA Sangat sederhana sekali Tanpa ada campurannya Tapi hasilnya Insya Allah memuaskan Karena ZA adalah Pupuk yang mengandung Nitrogen tinggi Yaitu 21% Dan juga sulfur Ya teman-teman Jadi Bagi Para petani jagung Yang tentunya Kesulitan mencari Pupuk Bisa menggunakan Pupuk ZA Ya Karena pupuk ZA Untuk memacu Pertumbuhan jagung Ya Dimana Fase ini adalah Fase vegetatif Untuk masa pertumbuhan Sangat dianjurkan sekali Dan Ini saya Lakukan Pemupukan Sangat sederhana Tanpa Ada Tambahan pupuk yang lain Ya Tapi bagi sobat ngulur semuanya Bagi para petani melinal Para petani jagung Yang ingin menambahkan Pupuk Campuran Ya Bisa menggunakan NPK Dan juga Seperti Pospat SP36 Seperti Vertifus Dan juga Lain sebagainya Banyak macam pupuk Yang untuk Pendasaran pupuk Untuk tanaman jagung Di masa Begitabit Oke Kira-kira Seperti apa Proses pemupukan Yang selalu Hari ini Yang sangat sederhana Sekali Mari kita Simak Video berikut ini Tentunya Di channel youtube Ngeluyur Halo Halo Lagi apa Lagi mupuk Mupuk apa Jagung Mupuk jagung Nah Seperti Ngeluyur Seperti inilah ya Suasana Dan juga Kondisi Pemupukan Jagung Yang pertama Untuk Ketiaran Di lahan ini Cuaca sangat mendukung Sekali Tanah lembab Karena kemarin Juga hujan Dan sekarang Masih gerimis Jadi proses Pemupukan ini Dilakukan Pada saat Cuaca hujan Dan apabila Cuaca panas Terik Kita tidak melakukan Pemupukannya Karena Otomatis Penyerapan Pupuk Terhadap Tanaman Tidak Berjalan Dengan maksimal Untuk itu Untuk melakukan Pemupukan Dilakukan Pada saat Cuaca Yang sangat mendukung Karena setelah Pemupukan Langsung Ada hujan Maka otomatis Pupuk Akan larut Dan Otomatis juga Dapat Memakjimalkan Proses Pemupukan Dan penyerapan Oleh akar tanaman Nah Seperti itu semuanya Mungkin cukup sekian Untuk Informasi Proses Pemupukan Jagung Yang pertama Ini Semoga Bermanfaat Bagi Semuanya Tentunya Kita akan Sambung Lagi Di lain Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton